Gencar lakukan penindakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang saat narkoba Polres Tanjung Cabung Timur amankan dua pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Mereka diamankan di dua kecamatan yang berbeda. Sat narkoba Polres Tanjung Cabung Timur amankan dua tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dua tersangka yang diamankan hasil dari penindakan dan penelisiran yang dilakukan tim opsional saat narkoba Polres Tanjung Cabung Timur. Hasil dari penelisiran tim opsional saat narkoba, dua pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Pelaku yang diamankan berinisial H yang diciduk di kecamatan Lipa Panjang dan S di Limbur Luar kecamatan Sabak Timur. Kasat narkoba Ibtu Rahmat Hidayat mengatakan, pelaku berinisial H dibekuk tim sat narkoba saat tengah mengantongi dua narkotika jenis sabu. Diduga barang haram tersebut akan digunakan sendiri dan sisanya dijual. Kemudian saat kembali dilakukan penelisiran ke kecamatan Sabak Timur, polisi kembali mengamankan perlaku berinisial S saat sedang mengkonsumsi sabu di rumahnya. Amankan pelaku dan pengguna narkoba di wilayah hukum Lipa Panjang dan di Limbur Luar, di mana di Lipa Panjang diamankan satu orang diduga pelaku inisial H, di mana diamankan begitu kami dapat ditemukan barang bukti sebanyak tiga paket kecil yang diduga untuk dikonsumsi dan dijual. Setelah itu kami melakukan pengembangan diketahui didapat dari barang tersebut, didapat dari seorang perempuan, kita sebut inisialnya U di wilayah Lipa Panjang, namun yang bersangkutan belum ditemukan. Untuk sementara masih kami lakukan pengajaran dan kami akan terbitkan DPO. Untuk kedua, pada saat sembuhnya sekitar pukul 3.00, kami dari saat narkoba opsional bergerak ke arah wilayah Lampur Luar. Di sana kami mengamankan satu orang terdua pelaku narkotika inisial S, di mana pada saat kami masuk ke dalam rumah diduga pelaku tersebut, pelaku sedang memegang bong dan membakar sabu, artinya dia sedang melakukan konsumsi-mengkonsumsi sabu. Polisi juga masih melakukan pengembangan kasus atas barang haram yang didapat para pelaku tersebut. Polisi juga telah menetapkan seorang ibu rumah tangga berinisial U sebagai DPO dalam kasus ini. Wahyu Bubarok, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!